Hai 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 bro yo assalamualaikum Hai ketemu disini bersama Luqman derva lagi ya ini sesuai janji kemarin pas mau ngereview aplikasi ya jadi untuk sekarang mau review aplikasi Android software manet manajemen router buat router huawei highlink ini ya langsung buka aja Hai nah ini ini kalian bisa download di Playstore ini untuk dari mana dulu ya Refinya nah ini dari sini aja jadi kalau apa kalau kita mau apa mau menggunakan aplikasi ini itu hampir mirip ya kayak TP-Link tether app itu cuman kalau yang ini ada ada sedikit kelebihan yang aku sendiri itu suka gitu loh pertama kalau kita udah masuk itu kita klik kanan nah disini yang atas ini ini ada SSID yang udah kita buat terus cek for update nah ini untuk misal mau update firmware ya sini terus about lainnya ada software nya versi berapa terus notifikasi Hai standar sih ya Hai terus kalau ini yang diruter ketika udah connect disini kita bisa lihat Hai yang konek itu apa aja gitu loh nah ini ada HP aku sendiri Redmi Note 5 terus yang ini smart bulb ya Hai lampu media smart bulb ini yang bawah-bawah ini yang offline gitu ya ya nggak connect yang pernah connect tapi sedang lagi nggak connect terus kalau untuk tools disini di menu smaller range of WiFi nah ini ini kalau kita bisa ada dua pilihan yaitu yang ini yang atas kalau kita bisa ada dua pilihan yaitu yang terlalu bisa menurunkan yaitu yang terlalu besar gitulah nah jika kita mengaktifkan ini Hai ntar kekuatan dari routernya itu sendiri itu bisa menurun gitu loh eh daya pancarnya menurun tapi sebagai gantinya eh konsumsi daya listriknya itu tidak terlalu besar gitulah jadi misal kita udah punya router banyak nih di rumah terus apa kita mau setting yang ini karena biar apa nggak terlalu interferensi ya jadi bisa pilih yang low kalau yang middle ya standar lah kayak biasa kita terus menu selanjutnya lagi nah ini ada gas WiFi nah ini biasanya satu router ada dua SSID nah yang ini itu untuk tamu gitu loh kalau kita kalau kita aktifkan nah kita izinkan bentar bentar ayo nah ini nah kita udah masuk lagi nah ini kita juga bisa setting lagi nama SSID nya mau apa terus mau kasih password apa enggak nah terus ini yang unik yang menurut aku itu agak unik ya beda dengan software management yang seperti milik tp-link gitu loh itu disini ada pilihan duration nah ini ada dua pilihan ini 4 4 berarti 4 hours ya kalau bahasa inggrisnya berarti kita bikin SSID khusus tamu itu hanya 4 jam jadi setelah kita aktifkan atau kita bikin setelah 4 jam habis atau SSID nya itu hilang sendiri gitu loh terus ini ada pilihannya 1 day 1 day 1 day ya ini berarti 1 hari jadi setelah kita aktifkan itu ntar setelah 1 hari atau kurang lebih ya 24 jam SSID nya itu hilang hilang sendiri nah ini yang yang agak unik yang menurut aku di aplikasi-aplikasi lain itu kayak misalnya tether app atau dari merek tp-link itu belum ada fitur kayak gini gitu loh nah kita pilih yang 4 hours terus saving izinkan lagi nah ini ntar routernya ntar koneksi kita kita hilang mungkin nah kita harus masuk ke oh ya ini kalau mau masuk ke settingan router ini ya yang perlu diperhatikan itu jangan pernah masuk ke SSID tamu atau guest wifi lah karena untuk manajemen itu ya harus pakai SSID yang utama yang pusat berarti ya jadi kalau masuk ke yang tamu itu ya nggak nggak bisa sih terus selanjutnya nah ini ada diagnose nah ini untuk mendiagnosa ya ya mungkin diagnosa kecil-kecilan lah disini jadi kita bisa bisa apa dari routernya itu sendiri kira-kira ada apa yang perlu di edit atau di revisi mungkin dari settingan-settingannya ya disini ada nah ini berarti wifi password status weak nah ini berarti passwordnya terlalu mudah gitu loh ini kita ada opsi untuk menggantinya terus internet status normal berarti berjalan lancar cek for firmware update ini up to date berarti udah update terus one status connected nah disini one connection connected ip address dapat ip berapa ini karena aku settingnya ke mikrotik itu pakai DHCP server ya tapi kan pertama udah tak binding dulu soalnya hotspot sama user rumahan itu tak jadiin satu termasuk yang aku buat sendiri terus DNS nya itu berarti dapat gateway DHCP server yang jalur ke aku terus ini DNS nya yang settingnya di mikrotik aku ini pakai cloudflare ya terus online duration nah ini online duration udah berapa jam disini tertera 3 hour 16 menit 16 menit berarti 3 jam 16 menit nah ini terus firewall enable ya di enable kan aja sih kalau buat router rumahan soalnya buat jaga-jaga kan terus menu selanjutnya router update nah ini router update berarti kita disini bisa buat ngecek firmware apakah ada firmware yang baru apa enggak itu loh kalau untuk seri routernya sendiri ini seri Huawei WS319 kalau sementara itu baru punya itu aja sih soalnya kemarin bisa dikatakan nemu ya karena itu termasuk router bekas sih nah terus disini ada fitur selanjutnya share nah ini yang yang agak beda juga dari software tether app milik tp-link ya jadi disini kalau katakanlah satu rumah kita punya hp2 misal hp kita sendiri punya anak atau punya istri atau punya keluarga gitu loh memasang aplikasi ini ini bersamaan gitu loh jadi ntar cara kerjanya kita bisa ngirim file dari sini ya dari sini tapi enggak tahu ini hanya file foto saja atau gimana tapi kayaknya ini cuma cuma foto aja sih ini enggak ada file-file lain gitu loh yang support dikirim misal mp3 atau video gitu loh ya ini ada fitur invite lewat scan barcode nah ini disini ada history mungkin file atau gambar apa aja yang pernah kita bagi sama anak kita kalau disini ada lagi yang berbentuk apa ya gerigi roda mungkin ya nah disini ada settingan my wifi wifi setting kita bisa ganti SSID disini terus password atau kita mau hide berarti kita umpetin SSID nya ada WPS connection nah ini kalau misalnya WPS itu kalau fitur yang sepele tapi kadang banyak orang yang belum paham gitu loh jadi WPS itu kalau mungkin kalau di mikrotik hampir mirip kayak kita masuk ke hotspot tapi alamat MAC address nya kita binding gitu loh jadi ketika mau connect ke router kalau kita lewat settingan WPS biasanya settingan nya ada di settingan wifi ya kita WPS itu jadi kalau udah ke pairing atau udah connect itu kita connect ke router nggak usah nggak usah pakai password tagi gitu loh langsung masuk aliasi dari MAC address HP kita itu seakan-akan atau ya bisa dikatakan memang di binding dari router tersebut cuman kan mungkin istilahnya WPS itu lebih pas ya sedangkan kalau di apa di mikrotik itu kan ada namanya bypass IP ada bypass MAC address gitu loh terus disini ada lagi akun nah ini kalau akun kita bisa modify administrasi akunnya jadi akunnya itu mau ganti login password atau lockout apa gimana gitu loh hampir mirip kayak di mikrotik bahkan sekarang tp link aja udah kayak gitu padahal setahun dua tahun kebelakang keamanannya nggak seketat itu tapi ya baguslah untuk keamanan terus internet access method nah ini ini bisa metode akses internet dari router kita ke WAN itu bisa pakai DHCP apa mau PPPOE ya nah ini tergantung pilihan aja sih selera sama dari sistem internetnya di rumah kalian itu gimana gitu loh terus device nah ini device device information nah ini sama aja product name WS319 serial number bla 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 sampai bawah masih sama aja terus disini ada indikator kita centang aja terus restore factory setting nah ini misal mau reset ke setelan pabrik nah ini yang dibawah ini reboot nah ini reboot kita bisa nge-reboot router kita karena biasanya kalau router rumahan atau apalagi yang 200 ribuan itu kalau penggunaannya padat atau yang pakai banyak itu emang kalau pengamalan pribadiku sendiri 3 sampai 4 hari itu seminggulah katakanlah itu router sudah gak mulai stabil ya terbatas sama RAM dan memorinya juga yang kecil sih oke segitu aja sesuai dari aku semoga bermanfaat selamat malam dan maternuon sambon meresani terimakasih sudah menonton and thanks for watching bye bye assalamualaikum terima kasih